Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Epra Kali ini kita kedatangan lagi Satu buah handphone yaitu Handphone Samsung A03 Core Handphone ini mengalami Terkunci pola Bisa dilihat disini handphonenya tidak bisa dibuka Mengingat orang yang punya handphone ini Tidak mengetahui atau lupa dengan polanya sendiri Oke bagaimana cara mengatasinya Simak dan tonton video ini sampai selesai Pertama-tama kita matikan handphone ini Jika tidak bisa dimatikan Maka kita akan melakukan proses pintas Oke coba kita matikan Apakah handphone ini tidak meminta pin Kita matikan daya Oke bisa dilihat disini handphonenya tetap meminta pin Yang artinya kita akan melakukan Pematian paksa Artinya handphone ini kita matikan paksa Dengan cara kita tekan Ketiga tombol yang ada disini Volume atas, volume bawah, dan tombol on off Oke seperti itu ya teman-teman ya Kita akan masuk ke menu tampilan Recovery Dengan cara kita tekan Ketiga tombol ini Jika nanti sudah mati handphone ini Untuk volume bawah dan tombol on off Kita lepaskan dengan tetap menahan volume atas Oke kita lakukan ya teman-teman ya Kita tahan volume atas dan volume bawah Dan on off kita tahan seperti ini Oke Tunggu sampai handphonenya mati Kita tunggu Jika muncul tulisan Samsung Kita lepaskan volume bawah Dan tombol on off Oke Kita tunggu Oh Saya lepaskan tadi ya volume atas Kita ulangi lagi Jika tidak masuk ke menu recovery Kita ulangi lagi Seperti yang saya ajarkan tadi Kita tunggu Sepertinya ini masuk lagi ke tampilan Awalnya ya Kita tunggu Oke Sekarang kita lakukan lagi Kita tahan Ketiga tombol Sampai handphonenya mati seperti ini Kita tahan Jika muncul tulisan Samsung Kita lepaskan volume bawah Dan tombol on off Dengan tetap menahan volume atas ya Lihat ini jari saya tetap menahan volume atas Kita tahan seperti ini Jangan dilepas ya Kita tunggu Oke kita tunggu Lalu muncul tampilan seperti ini Perlu diketahui Untuk teman-teman Untuk seri yang sama Ada beberapa handphone yang tidak bisa mengikuti cara yang seperti saya lakukan Tetapi Tetapi proses untuk masuk ke menu recovery nya tetap sama Tetapi ada satu trik ya Jadi jika tidak masuk seperti ini Masuk ke menu recovery Handphone nya harus dicolok dengan kabel data Yang terhubung dengan laptop atau PC kalian Dicolok Lalu lakukan Tiga jari yang seperti saya lakukan tadi Maka handphone nya otomatis akan masuk Ketampilan seperti ini Seperti itu ya teman-teman ya Selanjutnya kita fokus ke handphone lagi Kita pilih volume atas dan volume bawah sebagai indikator untuk menaikan dan ke bawah ya Kita pilih wave charge partition Lalu untuk oke nya kita klik tombol on off Lalu kita pilih yes ya Kita tunggu Selanjutnya kita pilih wave data atau factory reset Oke Selanjutnya kita pilih volume down atau volume bawah Kita pilih factory data reset Oke nya kita tekan volume on off Oke seperti ini Dan kita tunggu sampai handphone ini Memformat ya Bisa dilihat di bagian bawah Formatnya sudah selesai Selanjutnya kita pilih reboot system now Oke Kita tunggu sampai handphone ini tampil ke menu awal Apakah handphone ini masih terkunci Pin atau pola kita lihat Oke kita tunggu saja sampai handphone ini tampil Untuk mempersingkat waktu saya akan percepat video ini Dan sekarang handphone nya sudah terkunci dengan pola atau pin lagi Bisa dilihat handphone nya sudah ada tulisan selamat datang Dan coba kita setup handphone ini ke tampilan awal Apakah handphone ini masih terkunci pin atau pola Kita buktikan ya teman teman Kita klik mulai Lalu saya telah membaca Kita pilih berikutnya Biasanya untuk teman teman Jika pin nya sudah seperti ini Sudah selesai dan tidak ada pin lagi Maka handphone ini akan terkunci akun gmail Bagi teman teman yang masih ingat Dan masih mencatat akun gmail yang lama Yang terhubung di handphone ini Maka silakan masukkan akun gmail yang lama Oke Jika teman teman lupa dengan akun gmail nya Maka otomatis kita akan melakukan proses bypass atau penghapusan akun gmail dari handphone samsung A03 core ini Oke bisa dilihat ya teman teman Coba kita masukkan Atau kita hubungkan dengan wifi atau tethering Oke kita tunggu Lalu kita klik berikutnya Kita tunggu pemeriksaan update Dan sekarang handphone nya meminta gunakan akun gmail akun google saya Kita klik ya Pemeriksaan info Lalu teman teman silakan masukkan akun gmail nya Bagi yang masih ingat silakan masukkan akun gmail yang lama yang terhubung dengan handphone ini Lalu untuk pertanyaan teman 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 bagaimana jika kita lupa dengan akun gmail nya juga bang Oke untuk video berikutnya Untuk membuka akun gmail ini silakan teman teman cek di deskripsi atau di kolom komentar Disana sudah saya sisipkan link untuk video pembukaan dari akun gmail dari handphone samsung A03 core ini Oke sekianlah tutorial cara untuk membuka pin atau pola dari handphone samsung A03 core ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like komen dan subscribe video ini Agar kami selalu bersemangat untuk membuat video video yang baru lagi Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton